Manajer Timnas Indonesia, Sumar J, buka suara soal klang AFC yang mengaku belum menerima laporan resme dari PSSI terkait wasit kontroversial di Laga Bahrain Ves Indonesia, Kamis 10 Oktober. Menurutnya, itu hanya cara AFC berkilah untuk melempar itu ke FFA. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsur Jawa, sebelumnya menyebut bahwa AFC belum menerima laporan resme dari PSSI. Ia juga meminta agar PSSI mengirimkan protes mereka secara rinci. Sementara, Sumar J menjelaskan bahwa pihaknya telah langsung mengirimkan protes terkait kinerja wasit Ahmad Alka usai Laga Bahrain Ves Indonesia yang berakhir dengan skor 2 banding 2 selesai. Ia juga telah menerima notifikasi bahwa laporan itu telah diterima AFC. Ada sejumlah keputusan kontroversial dari wasit Ahmad Alkaf. Tiga di antaranya adalah terlalu lama mengecek si air untuk gol Ragnar Orat Mangun, banyak memberikan pelanggaran untuk Indonesia dan tambahan waktu yang seharusnya 6 menit malah menjadi 10 menit, sehingga Bahrain bisa mencetak gol penyama. Timnas Indonesia merasa dirugikan karena kehilangan 3 poin berharga. Sumarji menegaskan bahwa PSSI akan terus memfollow up ke AFC demi mendapat keadilan. Terima kasih telah menonton!